Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa hujan ras yang menggoyor wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengakibatkan tebing setinggi 30 meter longsor. Akibatnya jalur penghubung antara Kabupaten Mamasa dengan Mamuju tersebut terputus total. Material longsor yang terdiri dari tanah dan pembatuan ini menutup seluruh badan jalan sepanjang 100 meter, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Sejumlah pengendaraan roda 2 yang menekat menerobos terpaksa harus dibantu, didorong oleh warga karena tidak dapat melintas. Hingga pagi ini, warga bersama dengan pengendara berupaya untuk membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Namun upaya ini belum berhasil karena material longsor sangat banyak. Merespon kejadian ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Setempat telah mengerahkan alat berat ke lokasi kejadian untuk membersihkan material longsor agar jalur ini kembali dapat dilalui oleh kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!